Sederalun, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Rabu 23 Oktober memfonis terpidana M dan N dengan hukuman 30 dan 25 kali cambukan di muka umum. Pasangan non-muhrim ini terbukti melakukan jarimah ikhtilat atau mesum di dalam mobil saat ditangkap oleh petugas wilayah Tulhisbah Kota Banda Aceh akhir bulan lalu di kawasan Pantai Ulele. Ironisnya terpidana laki-laki yakni M tak lain merupakan oknum anggota MPU Kabupaten Aceh Besar. Akibat perbuatannya, ia pun terancam diberhentikan dari anggota MPU Aceh Besar. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Huseini Awahab menyatakan pihaknya tidak pandang bulu dan tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum syariat Islam. Rencananya, cambuk terhadap kedua terpidana ini akan dieksekusi pada pekan ini juga. Karena beliau ini adalah seorang pegawai, statusnya bagaimana? Maksudnya, apakah kemudian akan diberhentikan dari kepegawaian? Itu kita carangkan. Sudah ada keputusan MPU. Kalau ada orang yang rusak moral, yang memang rusak moral, itu dalam MPU sudah ada adurannya, nggak boleh bisa dipergai lagi untuk sebagai anggota MPU. Anggota nggak boleh, apalagi itu MPU, nggak boleh. Nanti satusnya akan diberhentikan sebagai pegawai? Dari Banda Aceh, Raja Umar, Kompas TV melaporkan.